Nah, sampai sekarang masih sendiri gitu, tidak ada sosok spesial di hari-harinya Kak Yoriko, gak pernah merasa kesepian gitu Kak, atau seperti apa? Enggak sih, gak sama sekali, karena aku punya banyak banget temen-temen yang selalu support, kapanpun, dimanapun, dan fun fact aku temennya rata-rata cowok semua, jadi kayak gak pernah ngasih gilangan, pengen perhatian atau apa gitu, enggak, gak sama sekali, emang udah temen-temennya cowok semua gitu. Berarti memang untuk urusan asmara lagi dikebelakangin dulu nih kan, untuk sekarang ini? Iya, aku santai, santai banget sih, gak ada kemburutan. Karena memang lagi fokus untuk ngejarkan Amerika ini? Iya, itu kursi. Tapi dari mama sendiri gimana? Dari mama, mama sih dia terserah aku aja sih, lebih yang santai, gak terlalu yang gimana-gimana, gak, mama tuh yang penting akunya happy juga, misalnya selama itu memberikan dampak emosinir ke aku, yaudah oke gitu. Tapi kalau misalnya pacaran, harus persetujuan mama gak sih? Persetujuan mama gak sih? Harus dong, pasti kalau itu. Karena kan aku anak bunggal gitu, kalau misalnya, kalau pacaran gak deket sama orang tua tuh rasanya aneh aja gitu. Jadi harus-harus ada persetujuan. Kayur, main film, main series gitu. Aku sih alhamdulillah selalu bersyukur dengan apa pun itu, selama itu orang yang positif, aku selalu bersyukur dan happy sih, senang banget bisa dapet banyak kesempatan untuk memerankan beberapa karakter yang asik-asik dan seru-seru gitu. Jadi happy. Tapi penggemar banyak yang minta gak sih kalau kayur balik lagi ke musik ya? Banyak sih, banyak banget. Dan insya Allah, aku memang pengen memusik juga gitu. Jadi pengen semuanya jalan, sekolah jalan, musik jalan, jalan gitu. Apakah akan ada karya yang dilahirkan sebelum berangkat ke Amerika? Ditunggu aja. Kemarin kan aku pas web series aku yang sebelum ini, Jiga dan Seja, aku nyanyi, plus juga main di situ kan gitu. Jadi kan intinya bisa jalan dua-duanya gitu kayak berus gitu. Dan aku juga disitu nulis lagunya sama temen aku. Nah tapi kedepannya apakah akan membuat sebuah girl band lagi kan? Atau memang mau solo kan gitu di musik? Aku bersolo karir deh aku. Karena sebelumnya aku udah pernah merasain girl band gimana nih. Kan sekarang aku lebih pengen bersolo karir aja. Nah temen girl band yang lain sebelumnya? Pasti, pasti. Kita masih ada grup malahan. Masih ngobrol-ngobrol. Tapi kan memang ada yang udah tinggal di luar kota, ada yang udah berkeluarga juga. Jadi terhambat untuk ketemunya lebih ke situ sihat. Yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu-gitu. Tapi memang nggak ada obrolan untuk kayak misalkan buat jalan lagi gitu girl bandnya? Enggak sih ya, cuman kadang kita semisal cover aja. Waktu itu sempet tuh, ngelupin aku sama, cover lagu bareng-bareng gitu-gitu. Tapi memang waktu itu pas di girl band memang jiwanya Kak Yoriko ada di situ nggak sih? Oke, suka musik gitu. Suka, suka banget. Suka musik, tapi maksudnya untuk konsep girl band memang disukai sama Kak Yoriko nggak sih? Aku waktu itu kan masuk girl band itu pas SJ kelas 6. Dan itu emang lagi suka-sukanya nonton kip-pop, terus girl band-girl band lagi suka-sukanya. Jadi pas join the girl band, happy banget sih. Masih punya dokumentasinya kan waktu itu? Aku paling kalau kangen liat di Youtube sih. Karena pasti ada di Youtube. Oh, pasti ada di Youtube. Nah, ngeliat waktu kecil udah nyanyi, sambil koreo-koreo gitu kayak ngerasa gemes sendiri nggak sih? Atau ngerasa malu gitu. Ngerasa lebih yang kayak, eh lucu juga ya? Ngerasa lebih ke situ sih. Kadang kayak, kan sekarang udah jauh lah gitu. Waktu kan kayak geni banget. Mana-mana pake rock ini. Ke cewek segala macam-macam yang kayak, eh dui apa sih di lu kayak gitu? Lu lebih kayak gitu sih.